Hasil lengkap kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia di match day ketiga Dari grup A, Qatar taklukan Kuwait dengan skor 3-0 Afganistan imbang 0-0 dengan India Dari grup B, Jepang taklukan Korea Utara dengan skor 1-0 Myanmar imbang satu sama dengan Suriah Dari grup C, Korea Selatan imbang satu sama dengan Thailand Singapura imbang dua sama dengan China Di grup D, Oman taklukan Malaysia dengan skor 2-0 China Taipei kalah 0-2 dari Kyrgyzstan Dari grup E, Hong Kong kalah 0-2 dari Uzbekistan Iran taklukan Turkmenistan dengan skor 5-0 Dari grup F, Indonesia taklukan Vietnam dengan skor 1-0 Irak taklukan Filipina dengan skor 1-0 Dari grup G, Arab Saudi taklukan Tajikistan dengan skor 1-0 Pakistan kalah 0-3 dari Jordania Dari grup H, Uni Emirat Arab menang 2-1 atas Yemen Nepal kalah 0-5 dari Bahrain Dan hasil pertandingan dari grup E, Australia taklukan Libanon dengan skor 2-0 Palestina menang telak 5-0 atas Bangladesh Klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia dari grup A Qatar masih menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 9 poin Dipuntuti India dengan koleksi 4 poin Jadwal pertandingan match day ke-4 dari grup A antara India melawan Afganistan akan dihelat dari Selasa 26 Maret jam setengah 9 malam Sedangkan Kuwait lawan Qatar dihelat dari Rabu 27 Maret jam 2 pagi Klasemen dari grup B, Jepang menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 9 poin Dipuntuti Suriah di peringkat ke-2 dengan koleksi 4 poin Jadwal pertandingan match day ke-4 dari grup B antara Korea Utara melawan Jepang akan dihelat dari Selasa 26 Maret jam 3 sore Sedangkan Suriah lawan Myanmar dihelat dari Rabu 27 Maret jam 2 pagi Klasemen dari grup C Korea Selatan masih menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 7 poin Dipuntuti Thailand dan China di peringkat ke-2 dan 3 dengan masing-masing 4 poin Jadwal pertandingan match day ke-4 dari grup C akan dihelat dari Selasa 26 Maret Pertandingan China lawan Singapura dihelat jam 7 malam Thailand lawan Korea Selatan dihelat jam setengah 8 malam Klasemen dari grup D, Oman menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 6 poin Kyrgyzstan menempati peringkat ke-2 dengan koleksi 6 poin Malaysia menempati peringkat ke-3 dengan koleksi 6 poin Jadwal pertandingan match day ke-4 dari grup D akan dihelat dari Selasa 26 Maret Pertandingan Kyrgyzstan lawan China Taipei dihelat jam 9 malam Malaysia lawan Oman dihelat jam 9 malam Klasemen dari grup E, Iran menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 7 poin Uzbekistan diperingkat ke-2 dengan koleksi 7 poin Jadwal pertandingan match day ke-4 dari grup E akan dihelat dari Selasa 26 Maret Pertandingan Uzbekistan lawan Hong Kong dihelat jam setengah 10 malam Turkmenistan lawan Iran dihelat jam 10 malam Klasemen dari grup F, Iraq menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 9 poin Indonesia menempati peringkat ke-2 dengan koleksi 4 poin Jadwal pertandingan match day ke-4 dari grup F akan dihelat dari Selasa 26 Maret Pertandingan Filipina lawan Irak dihelat jam 6 sore Vietnam lawan Indonesia ditayangkan RCTI jam 7 malam Klasemen dari grup G, Arab Saudi menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 9 poin Dibuntuti Tajikistan diperingkat ke-2 dengan koleksi 4 poin Jordania diperingkat ke-3 dengan koleksi 4 poin Jadwal match day ke-4 dari grup G antara Tajikistan melawan Arab Saudi akan dihelat dari Selasa 26 Maret jam 10 malam Jordania lawan Pakistan dihelat dari Rabu 27 Maret jam 2 pagi Klasemen dari grup H Uni Emirat Arab menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 9 poin Dibuntuti Bahrain dengan koleksi 6 poin Jadwal match day ke-4 dari grup G akan dihelat dari Rabu 27 Maret Pertandingan Bahrain lawan Nepal dihelat jam 2 pagi Yaman lawan Uni Emirat Arab dihelat jam 2 pagi Klasemen dari grup E Australia masih menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 9 poin Dibuntuti Palestina diperingkat ke-2 dengan koleksi 4 poin Jadwal match day ke-4 dari grup G akan dihelat dari Selasa 26 Maret Pertandingan Libanon lawan Australia dihelat jam 3.45 sore Bangladesh lawan Palestina dihelat jam setengah 5 sore Top skor kualifikasi Piala Dunia zona Asia sampai saat ini Masih dipimpin oleh Almos Ali dan Ayase Ueda dengan koleksi 5 gol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!